Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman gimana kabarnya Hari ini saya dan teman-teman yang lain akan melaksanakan sholat idul adhaya Ini dengan masyarakat Indonesia yang berada di Kota Ciba Nah untuk keseruannya bagaimana, ikuti terus ya Al-Fatihah 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 selamat menikmati yuk kita masuk ke tembelnya oke nah ini sepanjang jalan menuju Jinja itu banyak penjual-penjual souvenir ya kayak kimono terus jajanan-jajanan jepang itu nah itu tuh kita kelihatan depannya kita lihat ini kayak cipuluan nih kayak cipuluan rame banget kan temen-temen karena hari ini kan hari Sabtu tuh akhir pekan jadi banyak wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang kesini nah situ tuh Jinja utamanya yang di tengah gitu yang di sana itu yang di sana itu nah ini mereka-mereka yang sedang apa ya istirahnya memanjatkan doa gitu kuil ini tuh didirikan sekitar abad ke-6 kalau nggak salah 6-7 ya dulunya kan disini di telup oke ini kan dulunya kota perikangan tapi lambat tahun kuil ini dibangun secara bertahap dan menjadi besar ya sehingga menjadi objek wisata bahkan menurut berita itu setahunnya itu listatawan sampai 20-30 juta yang datang atau kunjung kesini ame banget kan nah itu apa dupa itu wanginya harum banget sih mereka ada cari ini wangi ini aku cium juga wangi sih oh itu ditarangnya kalau disini untuk tempat apa ini tersuci lah kita coba airnya waduh shaker banget iya dah shaker banget ada patung siapa ini yup iya banyak sekali ya apa souvenir souvenir yang dijual disini panas banget guys manis-manis mahal cari ice cream aja itu temen-temen itu tokyo tower sky 3 ya itu ada monumen entah apa itu namanya bentuknya kayak awan mereka lagi istirahat makan apa guys oke temen-temen itu aja vlog hari ini semoga bisa menginspirasi temen-temen yang mau ke Jepang ya semoga cepat ke Jepang ya sampai ketemu di vlog saya selanjutnya bye-bye